Oh ya Allah, ini kak, mohon maaf ya kak ya, mohon maaf sangat-sangat, ini reaksi saya begini, ini terus kita rasa changing, macam bertukar kita tak, bukan di Malaysia gitu. Kapten itu kan udah lama ya, udah sering dulu tinggal di Malaysia gitu, tapi masih shock aja dengan keadaan yang disitu gitu, culture shock jadinya kan. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini, semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki, dan bahagia keluarganya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Ca'amun Jib. Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala merah bahaya, balapetaka, bencana, dan balap, serta berbagai macam penyakit, amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ya, requestan terbaru nih guys ya, Malaysia sejuta pesona, saya gak ngerti juga sih ya, teman-teman tiba-tiba nge-DM di Instagram saya dan ca-react video terbaru daripada Kapten Ivanovic. Apakah gerangan ini, jom kita tengok videonya guys, let's go! Oh, video-video. Kameru apa? ST. TI. TI. Eh bukan ST, kalau ST itu begini. Tuh, aku mau mesinnya TI. Ya, T, saya tarik. Coba rasain. Tarik. Ya kan, saya tarik ya, guys. Tidak, saya tarik. mirip milk tea yang kayak kemarin saya mencobain di kedai mama itu oh kapten ini kayaknya pecinta ikan lele setiap makan pasti ikan lele hai guys ini kawan kita mahu menyanyi aku tak berbelum lagi dia buat babak lagi eh nyanyi keluar suara pos itu saja yang datang oke eh best juga lah kalau dekat kereta kan boleh kalau ok macam tu kan ada lah saya ada juga mic macam tu tapi tak buat dekat kereta je kan dekat rumah je buat budak-budak kan sebelah kiri ni bang oh cantik sebelah kiri ni ya oh ke mana ni awam awam ok jalanannya sangat bersih ya bang serius sangat-sangat bersih rapi ya tata-tata iya gitu bentar kapten itu kan udah lama ya udah sering dulu tinggali Malaysia gitu tapi masih shock aja dengan keadaan yang disitu gitu culture shock jadinya kan kayak oh bersih ya ternyata ya oh gitu kayak oh gak boleh masuk ya basah ya basah ini pun pusat pentadbiran dikasih ya semua ini sepanjang-panjang ini semua oke askar punya oh ini askar askar sayang ini gak fokus keluar ya videonya kameranya kapten ini please kita nak bawa dua-dua masjid satu satu lagi masjid bersih yang baru ini ini jabatan Perdana Menteri ini penyapat ini penyapat ini penyapat ini penyapat ini penyapat masjid depan tu oh masjid merah tu ini penyapat Perdana Menteri ini Perdana Menteri oh selama ini kita nampak itu ini yang ini yang kita kira dulu itu perdana Menteri duduk sini lah penyapat dia oh ini putra jaya oh ya bagusnya macam istana eh 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 kalau lihat dari sini ya ini kayak kalau warnanya putih itu seperti Taj Mahal ini kan baru di Malaysia belum di negara ini kan baru di Malaysia belum di negara kali saya masuk di sini seumur-umur kiri ni bah pasang wah maksudnya Malaysia Madani tu apa sekarang lah dia punya macam takline 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 bagusnya 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 asli bagus banget kita masuk masuk sini dari luar tadi itu kan kak ini terus kita rasa changing macam bertukar kita tak bukan di Malaysia bertukar alam ini macam suasana timur tengah oh area sini lah area sini nampak dia punya bangunan sana memang dia ada dia ambil daripada Turki sikit dia ada campur sana Pakistan lepas itu kita nampak masjid pun dia punya design seperti ini cantik Anton dulu tu yang gak boleh ya bagus banget sejati kan tenaga je Jifan tak usah nak cerangis dalam jalan je nanti kita tolak adik-adik jangan nangis-nangis ya Papa mau sholat dulu nanti menangis barang-barang gitu dulu-dulu waktu saya dimerasa yang saya nampak itu ini ini yang saya ingat masjid dulu itu ternyata ini ternyata ini bukan pusat air saya tinggal oh tempat bekerja tempat bekerja ofis 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 tapi macam kalau di Indonesia tu kalau di Indonesia istana negara istana negara ya benar istana untuk raja lain ada lagi di sini ini presiden masjid-masjid jokowi jokowi penjabat jokowi bukan kalau di Indonesia jokowi dia tinggal di istana negara gitu oh iya lah sebab di sana raja raja sana dia presiden betul lebih presiden lebih ke sampir sama istana istana negara jadi di sini saya ceritanya kan jadi di sini tempat PM nya Malaysia assalamualaikum putra jaya dan assalamualaikum juga masjid putra jaya ya kalau sekiranya kakak dan sekeluarga ini tidak menjemput saya ke sini saya tak akan pernah sampai ke sini kemungkinan kemungkinan terima kasih untuk keluarga kakak dan abang dan serius teman-teman tamannya sangat bagus indah bersih sangat-sangat ini bersih tiada apa satu plastik pun gak ada dan oh itu jambatan nah itu jambatannya lihat kan itu dulu saya pernah selalu lihat itu nah selama ini bila kita lalu di jambatan sana kan nah yang saya ingat itu masjid itu ini ini yang saya selalu ingat ini masjid putra jaya gak tau ya beda ini ada masjidnya sendiri wow keren keren subhanallah ya Allah ya Allah masya Allah wah mohon maaf teman-teman saya wah-wah-wah-wah-wah-wah dari tadi karena saya takjub keindahannya ya tadi saya sempat bilang sama abang bila kita masuk di sini itu suasana berubah 180 derajat seperti bukan di Malaysia tapi melainkan di Timur Tengah di sana juga pusat pentakbirannya nah dua itu itu gedung tinggi-tinggi dan mewah-mewah banget oh di sini ternyata ramai sangat pelancong asing saya pikir saya seorang yang datang ke sini sebab saya tak pernah tahu gak tahunya ramai orang yang teringin dan tersangat ingin datang ke sini untuk tengok putra jaya khususnya masjid dan suasana di sini oh Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin insya Allah saya akan sholat bismillah ya doakan teman-teman saya kesampaian disini bismillah bismillah kira-kira bagusnya ini kalau kita datang waktu malam gak tahu lagi nih gimana ya pemandangannya adakah banyak sepertinya bukan adakah ini memang banyak ini disini pun banyak-banyak lampu-lampu-lampu lampu tu sepanjang itu pun lampu-lampu-lampu ini kalau rasanya kita datang di waktu malam lagi oh gila-gila ini pulau-lampu-lampu tu pola dong sini sini dekat dulu dekat ni eh terbaik lah akak ni dari abang dah oke eh seronok lah kali ini kita nak memasuki masjid suasana masjid jalan adik marah-marah nangis-nangis sebab dia mengantuk 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 tidur di mana ramanya orang tapi sangat panas mungkin kita tak datang kalau hujan tak boleh buat apa-apa kalau hujan dia nak cari orang Sabang mau cari apa orang Sabah cari orang Sabah komen di Youtube kalau ada orang Sabah oh gitu cari sendiri ok pandai-pandailah ya dia ada tulis di sini di sini tu ok jam 9 sampai jam 10 jam 3 sampai jam ok ok kalau Jumat tu jam 3 dia buka 9 sampai 10 oh sampai sebelah kan lepas tu salat Jumat ok Friday oh ini kebetulan Saturday kita boleh masuk lagi tapi kena tutup aurat oh yang non-muslim lah non-muslim dia bagi apa yang khas untuk tutup aurat yang non-muslim mandi galak untuk oh inilah dia buka untuk apa jubah lah supaya akan menutup aurat ok kalau dia memakai baju panjang yang tutup aurat punya kakak kasut sepatu eh sepatu dia jawab bro tapi bagi nambat ke sana baru buka sini boleh oh ke sana ini kita sudah memasuki area masjid ok itu Badia dengan adik di sini kita tanya Badia pula nangis teru sangat hantuk ya adik Badia kita sudah memasuki area masjid bagaimana masjidnya sangat bersih sangat megah sangat cantik dan apalagi yang mau dikata kalau lihat bangunannya bagaimana menurut saya bangunannya bangunan di Turki bener bangunan di Turki ya itulah tadi kalau saya bilang memasuki area area sini itu seperti timur tengah ini seperti di Turki apa mungkin di timur tengah gak tahu di Turki atau di mana yang non muslim dipakaiin baju panjang seperti ini seperti ini tidak 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 baiklah kalau foto di situ background dia kak mohon maaf ya yang untuk baju putih-putih itu jadi petugas yang di sana pun pakaiannya seperti ini keren ya konsep masjidnya itu karena mungkin di sini pusat pemerintahan itu kan mungkin macam ada seragam tertentu gitu untuk pekerja-pekerja yang mengawasi cantik dia punya pakaian kalau kita ambil gambar sama Amerika boleh boleh ramah-ramah tau oke udah selesai videonya dan itulah tadi yes bikin pengen aja tapi Captain Ivanovic di sini tetap merasakan shock culture shock yang ada di sana gitu guys jadi gak seperti di Malaysia tapi kayak di luar negara ataupun tepatnya di timur tengah oh my god itulah reaksi daripada Captain Ivanovic ketika ke sana pertama kali lagi oh my god terbaik so itu saja video kali ini guys terima kasih udah tengok video ini sampai selesai jangan lupa like share dan subscribe channel ini dan saya Pak Bidu Utudri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax